Intro Pemirsa ratusan penumpang dan kendaraan batal berangkat dari pelabuhan Laut Kewapante ke Bupaten Sika menuju Surabaya akibat gelombang tinggi. Saat ini para penumpang masih menunggu untuk diberangkatkan. 159 penumpang kapal motor penumpang Windu Karsa Duitia menunggu di pelabuhan Ferry Geliting Momere untuk diberangkatkan ke Surabaya. Mereka menggunakan ruang tunggu pelabuhan untuk beristirahat dan tidur. Selain penumpang, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 bermuatan pisang, kelapa dan kemiri, serta komoditi lainnya juga masih tertahan di pelabuhan Momere. Sebenarnya mereka sudah diberangkatkan pekan kemarin, namun karena cuaca buruk dan gelombang tinggi yang mencapai 2,5 meter, membuat pelayaran mereka tertunda. Bahkan kapal pun tidak bisa sandar di pelabuhan. Kapal dilabuhkan kurang lebih 1 mil dari dermaga. Para sopir khawatir pisang yang mereka bawa membusuk apabila tidak segera berlayar ke Surabaya. Dipastikan mereka akan mengalami kerugian. Pihak manajemen KMP Windu Karsadwitia kini tengah berkoordinasi dengan BMKG, guna mengetahui kondisi cuaca terbaru. Kapal akan diberangkatkan jika cuaca sudah berangsur membaik. Hingga saat ini pihak manajemen kapal dan pemerintah Kabupaten Sika membantu menangani akomodasi para penumpang.